Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Bang Risman Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang cara setting PPSSPP Tapi di video kali ini saya akan membahas apa itu OpenGL, apa itu Vulkan Bedanya apa sih? Tapi sebelum itu alanggapannya sobat like video ini Subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Untuk mengetahui update terbaru dari Bang Risman Oke guys, tanpa bahasa-bahasa kita langsung saja Yang pertama itu OpenGL OpenGL adalah api grafis lintas platform yang menentukan antarmuka software Standar untuk hardware pemprosesan grafis 3D Sedangkan kalau Vulkan merupakan salah satu grafik api sama seperti OpenGL dan Direct 3D Terus kalau sama, kenapa dibuat beda ya guys? Nah, mari kita bahas Dulu saat munculnya OpenGL versi 3.1 Perbedaan terhadap versi pendahulannya yaitu versi 2.0 Sangatlah jauh Tampilan yang dihasilkan oleh OpenGL versi 3.1 Begitu memukau dan banyak efek grafis yang mana belum mampu dibuat oleh versi pendahulunya Tapi, ada tapi-nya guys Ini tapi-nya apa guys? Tapi, transformasi ini bukannya tanpa efek samping Malah dengan adanya penambahan kemampuan ini OpenGL 3.1 Jadi, lebih berat ketimbang OpenGL 2.0 ya guys Begitu beratnya Terkadang game sampai tidak bisa dimainkan Wah, kalau begitu bukannya mending balik OpenGL 2.0 ya guys Hei, jangan salah guys Tapi, disinilah Vulkan memainkan merahnya Vulkan menjanjikan kualitas gambar setara OpenGL 3.1 Dengan performa yang bisa dibilang malah lebih baik ya guys Jadi, menurut kalian Bagusan yang OpenGL atau Vulkan ya guys Coba di kolom komentar Dikasih komentar ya guys All good 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 guys Terima kasih telah menonton